hai 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 kiri masih kita materi yang terakhir sebelum nanti Pak diskusi tentang usulan anda ya konsep note evaluate di program tapi mungkin tadi review yang sustainability tadi ya karena harus logikanya kalau sustainability ya harus banyak-banyak orang ya banyak mungkin kerjasama dengan organisasi lain gitu dan sebetulnya lagi-lagi mungkin karena saya begitu ini dengan apa lening organisasi nya Peter Senge ya bahwa kita kalau kita berkolaborasi dengan apakah itu menjadi sebuah tim itu sebetulnya kalau di sini tadi ya atau di tempat-tempat lain referensi lain yang anda baca mungkin lebih efisien dan lebih hemat ya kalau di tersingin ngomongnya muncul kebaharuan baru muncul kebaharuan emergent properties kalau kita saling berkolaborasi ya contohnya misalnya N A dengan CL ya sendiri-sendiri garam itu dicari orang ya meskipun katanya apa itu mengibatkan hipertensi tapi bayangkan kalau makan rawon enggak ada garamnya atau makan apapun hidrogen dengan oksigen air ya ada sifat-sifat yang baru beda dengan yang unsur yang sebelumnya jadi seperti itu ya contoh lain misalnya kenapa sih kok ada tim olahraga siapa yang seneng nonton NBA ya biasanya gitu ya saya dulu waktu di sana juga seneng tapi di sini nggak punya waktu gitu tapi kalau saya di sana lebih seneng yang American footballnya gitu ketimbang yang NBA-nya meskipun NBA juga ini ya kan ada ada yang tim yang kalahan terus gitu ya tapi ada yang tim yang jagoan benar gitu padahal jumlahnya sama gitu ya kan jadi ternyata kebaharuan-kebaharuan yang muncul itu menjadi sesuatu yang membedakan antara satu dengan yang lain ya jadi mungkin itu sedikit tentang kenapa sih kalau kita perlu perlu mempertimbangkan membentuk sebuah tim itu seperti itu ya dan itu nanti kalau anda ini apa ke mendesain program itu kemudian yang terakhir tentu apakah itu sesuai dengan yang sudah kita rencanakan tentu ada evaluasi gitu ya Nah ini ya kebanyakan program manager itu mengakses value dan impact dari kerja mereka ya all the time ketika mereka bertanya gitu ya kemudian juga konsul dengan partnernya kemudian membuat sesmen ya dan dapatkan feedback sebenarnya seperti itu ya Nah mereka kemudian dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan tadi untuk improve program itu jadi makanya sebetulnya akan set apa circle terus gitu ya melingkar terus spiral-spiral ya tentu saja satu informasi assessment tadi fit nicely itu abroad definition of evaluation sebagai ini ya examination of the word merit or significance of an object banyak different question yang menjadi bagian dari program evaluation tergantung bagaimana atau bagaimana lama program tadi eksis misalnya ya dan siapa yang bertanya pertanyaan tadi asking questions siapa dan mengapa informasi itu dibutuhkan seperti itu ya jadi sebetulnya apa ya pertanyaan program evaluation ini sudah mulai dari awal juga sebetulnya ya sudah bisa di di apa dirancang sejak awal itu sudah bisa ya jadi tidak mesti nunggu itu belakangan gitu ya tapi sejak awal sudah ujung-ujungnya nanti kalau sudah gini terus nanti evaluasinya gimana nah gitu ya itu selalu akan muncul seperti itu ya pada dasarnya evaluasi evaluation question itu terbagi menjadi ini kelompok ini misalnya implementasi ya apakah program-program kegiatan program kita ini memang sesuai atau sudah tepat seperti yang dimaksudkan sejak awal ya kemudian efektif apa enggak jadi apakah program ini mencapai goal dan objektif ya yang sejak awal memang ingin diselesaikan misalnya efisiensi apakah ini menggunakan resource yang pas gitu atau hemat atau tepat lah gitu ya tidak berkembang gitu ya membengkak istilahnya mungkin ya dan waktu misalnya ya itu oh ini yang efisiensi tentang waktu ya kalau ini cost effectiveness ini apakah value atau keuntungan yang didapat dari program goal dan objektif tadi melampaui cost yang yang dipakai misalnya jadi jadi lebih banyak hasilnya ya lebih banyak hasilnya kemudian attributionnya apakah progress dari goal dan objektif tadi yang ditunjukkan itu berkaitan dengan program tadi atau opus to other things gitu ya yang itu terjadi pada saat yang sama ya jadi progress ini dan opus ini gitu ya jadi apakah terjadi seperti itu jadi evaluation equation itu biasanya ini ya lima ini implementasi efektiveness efisiensi cost effectiveness kemudian attribution ini evaluation itu sendiri menjadi one of the progress dimana staff dari program mungkin menjawab pertanyaan bagaimana kita melakukan ini apa yang selama ini bagaimana how are we doing ya jadi question ini mungkin dikaitkan dengan budgeting time ya selama strategic planning ya kemudian dalam membangun ukuran-ukuran atau mengukur performance kinerja misalnya ya atau bahkan dalam menetapkan marketing brand dari organisasi jadi apa ya cap ya cap untuk organisasi kemudian juga question ini dapat dijawab menggunakan pendekatan karakterisasi yang dikarakterisasi yang mempunyai karakter sebagai surveillance research atau program evaluation seperti itu ya jadi ini bisa aja dipakai ini ya kalau surveillance ini biasanya monitoring ya continuous monitoring terus menerus ya gitu atau diteliti atau evaluasi gitu pendekatan-pendekatan seperti itu penting bahwa organisasi melihat proses ini dihubungkan dan berkaitan dengan apa yang terbaik untuk diintegrasikan yang ada di dalam insight mereka gitu proses yang ini termasuk disini planning ya planning menanyakan what are we doing and what should we do to achieve our goals ya jadi ini planning dengan memberikan informasi progres menuju organisasi goal dan mengidentifikasi bagian-bagian mana dari program yang bekerja dengan atau lancar ya atau jelek ya kurang ya nah program evaluation ini merancang diskusi ya apa yang dapat diubah untuk menjadi lebih baik ya sehingga mencapai intended goal dan objective kemudian ini kinerja ya sering kita mendengar apa performance measurement jadi makin disadari bahwa public program ini accountable bagi funder bagi legislator dan channel public jadi banyak program yang melakukan ini dengan ini menciptakan monitoring ya kemudian melaporkan hasil-hasil untuk small set of marker dan milestone of program progres ya jadi kecil-kecil ya jadi penanda-penanda yang itu menjadi milestone dari kemajuan ya set for more measure ya ada sebuah dari tipe evaluation menjawab pertanyaan ini how we doing gitu kemudian budgeting dikaitkan dengan program performance untuk program budget ini final step di dalam accountability disebut sebagai activity based budgeting atau performance budgeting artinya sesuai dengan anggaran ya hal ini mensyaratkan adanya pemahaman dari program komponen dan hubungan antara activities dan intended outcome ya langkah awal di dalam program evolution approach misalnya logic modeling bisa itu mengklarifikasi hubungan-hubungan ini ya kemudian membuat link antara budget dan performance menjadi lebih mudah dan lebih jelas gitu surveillant dan program evaluation ya sementara istilah surveillant dan evaluation ini sering digunakan saling tumpang atau gantian gitu ya inter-changeably masing-masing ini membuat kontribusi yang berbeda terhadap program dan ini penting untuk mengklarifikasi tujuan mereka yang berbeda gitu ya kalau surveillant itu mungkin lebih ke pengawasan yang terus menerus ya seperti itu tapi kalau ini sudah bukan pengawasan tapi melihat pada poin-poin tertentu gitu ya titik-titik tertentu waktu-waktu tertentu nah ini surveillant continuous monitoring dari rutin data collection ada berbagai faktor bisa perilaku sikap ya kematian gitu surveillant system ini mempunyai existing resources dan infrastruktur ini yang mungkin di kita kurang bisa maksimal nih surveillant atau banyak yang gak dipakai gitu hasil dari surveillant ini ya sayang sebetulnya data gator by surveillant system itu sangat berharga untuk performance measurement sebetulnya dan program evaluation especially ini untuk longer term dan population based outcome ya jadi kalau memang program-programnya untuk publik ya population based ya ini nah salah satunya kenapa kecendungan seperti itu karena mungkin internal koordinasi ya dalam hal ini di kesehatan itu juga kurang kurang bagus gitu ya nah yang di mungkin yang bagian surveillant juga kurang informatif pada bagian lain misalnya bisa aja seperti itu ya jadi intinya harusnya dua-duanya aktif ya yang di surveillant juga aktif memberikan informasi yang dari bagian lain bagian gisi bagian kesehatan anak bagian apa zoonosis itu juga harusnya mencari tahu juga rajin gitu ya kemudian mereka sering misalnya ketemuan gitu ya kenapa kok ada waktu-waktu yang fluktuatif misalnya kejadian-kejadian ya jadi itu karena ujung-ujungnya pasti akan ini akan terkait nih behavior ya kemudian kematian ya itu akan terkait semuanya seperti itu riset dan program evaluation ya keduanya ini memberikan kontribusi yang penting bagi ilmu pengetahuan ya tapi perbedaan yang fundamental dari purpose riset dan evaluation ini berarti bahwa good program evaluation tidak hanya need not always follow an academic riset model jadi memang agak agak susah mau mensinkronkan yang akademik betul dengan program gitu ya good program dengan ini ya kadang-kadang good program itu belum tentu inline dengan akad good akademik model juga gitu itu mungkin yang perlu dipahami saya kira itu untuk materi ini terima kasih 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 terima kasih